Sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Tanjung Mutiara dan Polres Agam mendatangi lokasi penemuan mayat pria di lahan perkebunan sawit yang berada di kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam pada selasa siang. Terlihat juga di Reskrimom Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan bersama Kapolres Agam, AKBPM Agus Hidayat langsung mendatangi tempat kejadian untuk melakukan proses penyelidikan. Di lokasi penemuan korban, polisi juga telah memasang polis lain. Sementara itu polisi masih mengumpulkan keterangan dengan memeriksa saksi hingga mengumpulkan bukti untuk mengetahui penyebab kematian. Hingga kini polisi masih menunggu hasil autopsi di rumah sakit Bayang Karapolda Sumbar. Sebelumnya, diketahui warga digegarkan dengan penemuan mayat pria di lahan perkebunan warga dengan kondisi cukup mengenaskan. Untuk ulah TKP, tadi siang sekitar pukul 10 pagi, Bapak D�� di Kota Sumar bersama dengan dokter OES juga satu resmi kursi agam juga kelihatan Universiti Kursi Tandungu Jara kita bersama-sama melakukan mendatang TKP dan melakukan pola TKP dan juga jadi ganti oleh masyarakat setempat, kita menuntukkan bahan penerangan yang kita memperoleh dari masyarakat sekitar dengan tujuan jantinya dengan hal kita melakukan upaya pendidikan bagaimana kita mempersentif untuk kecil sehingga kita nanti dapat melalui untuk kesimpulan sebagai bahan kita pertandingkan nanti dengan hasil protopsi yang terjadi oleh masyarakat dan untuk profesi korban? profesi korban itu sebagai seorang security ya, security sartam dari KUD di Kulimocorong jadi untuk kita di Dapur sendiri di grup A15 unit Jokaran yang ada di Jorong Lampuhan yang ada di Jorong Lampuhan yang ada di Jorong Lampuhan yang jadi kami menyampaikan minimah kepada masyarakat untuk mempercayai pemasalah ini pada pihak kami pihak kewisian dalam rangka menutup kejadian ini sebetulnya kita nantinya akan melunggu hasil korensip hasil kopsila yang seletak oleh dokter rumah sakit korban diketahui seorang satpam KUD Tiku Lima Jorong atas nama Ali Warman umur 55 tahun masyarakat diminta untuk mempercayakan sepenuhnya kepada kepolisian untuk proses penyelidikan dan juga mengungkap sebab kematian korban Afrizan Abe, Padang TV